Halo ladies, selamat datang di channel Sintian dan kalau misalnya kalian gak ngikutin update Sintian di facebook maupun update Sintian di dimana lagi ya cuma di, oh ya sama di instagram yes, sama di instagram kalian pasti tau kalau misalnya kalian kenal Sintian ama hotel, Sintian ada di hotel so hari ini Sintian akan menjawab pertanyaan kalian so beberapa minggu yang lalu Sintian tanya ke kalian ask me anything like anything dan untuk sebelumnya Sintian mau jelasin dulu Sintian bilang kalau misalnya ask me anything dan disini Sintian hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah Sintian jawab dan kepengen Sintian jawab secara personal ini bukan tentang siapa yang nanya atau siapa yang memberikan pertanyaan ke Sintian, it's not about who give the question but it's about the quality of the question jadi kualitas dari pertanyaannya sendiri yang pengen Sintian jawab so Sintian sudah memilih beberapa pertanyaan ini ada dari Instagram and Facebook so Sintian akan menjawab itu dari satu and let's start off with the Facebook one first this is actually this is from Singapore and France so hi there it's from Pan Huiyan who are your favorite youtubers around the world my favorite youtubers there are a lot of them but mostly are Asian not mostly I mean like all of them are Asians I don't know why it's just because I feel they have our you know all cultures behind it or it's just like they're Asian or it's just coincidence I don't know but it's all Asians so it start off with Michelle Phan I knew her one year after she created her her videos on YouTube and stuff like that I knew her from her Barbie makeup tutorials and then the second of all is actually Bob's Beauty yes I'm a big fan of her and I also watch her daily doses of happiness which is her vlogs Bob's vlogs and then the third of all is I knew her from Michelle Phan her name is Crystal Lim she is a fashion vlogger and blogger I don't know why but I love her ways to mix and match things and stuff the other one I love is Anna Akena she's one of the motivators you see it's all Asian like seriously they all like like hair girl lastly is I think Blogilates I love watching her palette I knew her again from Bob's Beauty so yeah that's it my favorite YouTubers I hope it answers your question so mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ini adalah pertanyaan yang dari Dersi namanya ini di Facebook juga dari Dersi kalau dikasih uang 2 juta untuk shopping kakak lebih milih shopping makeup atau skincare atau baju sepatu dan tas pilih salah satu ya it's hard sebenarnya ini sangat susah sekali karena buat Sintian pertama 2 juta itu gak cukup untuk yang namanya beli makeup karena buat Sintian kalau misalnya mau budget makeup yang bener-bener wah Sintian harus mempunyai kartu kredit yang unlimited supaya bisa belanja makeup sepuasnya but I'll actually pick belanja fashion because Sintian sangat jarang sekali belanja fashion product jadi I'll rather choose fashion of course because I want to upgrade my fashion sense so yeah I'll choose fashion pertanyaan selanjutnya adalah dari Sulastri Septiani Ahmad ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ini lebih ke kayak pernyataan Sintian aku mau lihat keluarganya dong kalau bisa video keluarga gitu hehehe kalian bisa lihat di vlognya Sintian udah ada 3 vlog kurang lebih ini pertanyaan yang ditanyain sama 2 orang lelaki yep 2 orang lelaki dan mungkin bisa lebih banyak di video makeup natural Sintian yang pertama dan kelihatan mereka penasaran banget ya atau mungkin memang jarang nonton video Sintian atau entahlah but ya kalau misalnya kalian gak tau Sintian akan jelasin sekali lagi ini pertanyaannya adalah dari Koirol Astrofi salah satunya aja ya udah ada yang punya atau belum kapan meritnya sampai nanya kapan meritnya nih Sintian udah punya pacaran atau belum yep Sintian in a relationship I am in a relationship so I close my heart for everyone yeah so semoga kalian gak berhenti menonton video Sintian I hope so please don't don't stop watch my videos just because I have a boyfriend oke yeah thank you for your cooperation yes pertanyaan selanjutnya dari Dwi Rahayu Ningsih pernah punya pengalaman yang memalukan gak waktu pake make up pernah sekali jadi waktu itu tapi untungnya gak terlalu kelihatan karena I got a long hair and I got my hair menutupi wajahnya Sintian sedikit jadi waktu itu Sintian make up di tempat yang lightning atau pencahayaannya itu sangat buruk sekali jadinya waktu waktu pake eyeliner atau pake waktu pake eyeshadow itu juga agak gak rata jadi tapi buat Sintian sih kalo eyeshadow itu mungkin karena kita buka mata untuk mata buka mata jadi kan hanya sekilas aja kelihatannya kecuali kalo misalnya bener-bener ke acara yang bener-bener orang itu memperhatikan make up kita nah yang jadi masalahnya itu adalah contouringnya waktu di bagian kiri-kanan pipi sini karena pencahayaannya sangat buruk sekali si Dian gak bisa membedakan kalo kiri-kanan ini sama atau enggak tetapi waktu Sintian make up Sintian berasumsi oh ini sudah sama jadi di sebelah kanannya Sintian ini itu sudah penuh dengan bronzer yang sangat tebel dan disini itu sangat tipis waktu Sintian lihat di kaca itu kelihatannya ya sama aja gitu loh jadi ya yaudah jalan aja deh gitu dan untungnya rambut ini masih mau nolong Sintian untuk menutupinya sampai Sintian di mobil sama pacarnya Sintian dan waktu itu pacarnya Sintian juga gak merantiin karena Sintian duduknya posisinya gini jadi bagian Sintian gak kelihatan yang kelihatan ini kontur yang sebelah kanan ini yang bener jadi yang sebelah kiri ini gak kelihatan akhirnya yaudah jalan aja sampai kita di restoran dan sampai ngomong-ngomong makan-makan sampai dia duduk berhadapan dengan Sintian dan waktu itu dia baru bilang oh my god kenapa pikamu kosong kayak abis ditampar gitu Sintian kayak what's wrong gitu abis itu langsung liat kamera di depan hp-nya Sintian dan Sintian baru nyadar kalau konturinya Sintian sebelah itu kayak muka hangus ditampar dan yang sebelah sini itu sedikitnya minta ampun gak kelihatan so ya cukup memalukan jadi gak tahu berapa banyak orang yang mungkin melihat mukanya Sintian dengan contouring yang segitu aneh pertanyaan selanjutnya dari Wiwa Natalia Kak Sintian kenapa gak jadi makeup artist atau jadi artisnya aja langsung hai Wiwa Kak Sintian belum yang pakai kamu ya hai Wiwa kenapa Sintian gak jadi makeup artist well sebenarnya Sintian memang kepengen menjadi makeup artist tapi bukan jadi makeup artist yang kayak panggilan gitu no I'm not I think karena itu bukan passionnya Sintian mungkin Sintian akan belajar untuk menjadi makeup artist yaitu belajar untuk tahu makeup lebih dalam karena memang kalian banyak yang komen banyak yang komentar kalau mungkin teknik Sintian ada yang kurang berkenan di kalian atau kayak gimana Sintian sangat menghargai kritik itu itu kenapa sekarang Sintian sangat mencari-cari tempat makeup artist yang bagus dimana Sintian bisa belajar makeup dari mereka jadi ya I want to be too so I hope you will see a better me in the news video soon